Kita pernah merasa sedih sesekali. Meski temanmu berusaha menghibur, kamu tetap tak bisa tersenyum. Lihat, Bella berusaha keras membuat anak sedih ini tertawa. Percuma, Bella. Aku lagi gak mood. Kalau ini, tak tertawa juga. Duh, Justin tak terpengaruh. Bagaimana agar kamu ceria lagi? Ups, garpuku jatuh. Yes, saatnya bikin Justin tertawa nih. Benda yang kubutuhkan ada di ransel kesayanganku. Kadang sedikit kreativitas bisa membantu. Dan dalam kasus ini, spidol hitam kuncinya. Saat temanmu tak melihat, ada celah kecil untuk membuat lelucon terbaik. Gambar orang-orangan memegang balon di atas piring. Aha, Bella, kamu sedang apa? Tahu tidak, kalau menuangkan air di atas pidol yang hampir kering, gambarnya bisa terlepas. Lihat, dia bergerak. Wah, itu lucu juga. Apapun desainnya, trik kecil ini selalu membuatmu tersenyum. Coba gambar perahu kecil dan lihat dia berlayar. Kok bisa sih? Coba saja sendiri. Lihat, sedikit jiwa kreatif selalu bisa membuat temanmu senang. Dalam seni, kamu bisa berkarya sesuka hati. Maka idemu akan terus mengalir. Meski ada teman yang membawa makanan. Uh, makan di mana nih? Yaudah, aku pindah aja deh. Piringnya masih lumayan bersih. Lubangi piringmu dan ubah menjadi palet. Pakai tutup botol bekas kayak gini untuk tempat cat saat kamu melukis. Fangoh pasti juga bisa pake ini. Gak kesel berantakan gini, Lana. Taraaa! Gini cara makanya. Masukin cat ketutup kecil ini. Nah, gak bakal berantakan lagi. Dan aku juga bisa duduk di dekatmu. Ini pelajaran favoritku. Aku emang bakat ngegambar. Wah, gambar Jennifer bagus amat. Unicornku kelihatan jelek. Kok dia bisa pinter gambar gitu ya? Gambarnya hidup banget. Gak seperti aku. Dia lagi nyalurin bakatnya sekarang. Apa karena bajunya yang nyenih ya? Aku juga bisa. Lihat nih. Nah, gimana tampilanku? Apa gambarku jadi lebih bagus? Ternyata gak juga. Dia nguasain semua kacaiban seni. Aku juga bisa pake dua tangan. Ayo kita mulai pestanya. Ah, mau gak keluar garis kok sulit ya? Eh, sia-sia. Eh, sia-sia. Aku payah. Mudahan ajalah. Kecuali... Lihat spidol itu. Warnanya berbaur. Nah, aku tahu harus ngapain. Kalau kamu ambil dua spidol warna dan nempelin kedua ujungnya, warnanya akan bercampur. Lihat warnanya kalau dicampur biru. Akan jadi warna apa ya? Saatnya kita cobain deh. Lihat campuran warnanya. Dan aku cuma butuh satu spidol. Yang orangnya kelihatan bagus. Siapa seniman berbakatnya sekarang? Kamu pernah lihat yang kayak gini? Beres. Lihat nih karyaku. Wah, itu unik banget. Aku tahu. Makasih. Trolling medsos sambil nyantuh emang top. Itu Ellie kan? Dia selalu cantik deh. Pasnya robot kopi pun. Jadi pengen camper ke dia. Ah, jangan yang malu-maluin. Semoga dia gak lihat deh. Gimana sih biar dia ngeh? Eh, bentar. Cewek kan suka cowoknya nih. Pakai tisu aja. Bisa kok. Kayaknya aku bawa pulpen. Lukisan potret buatan tanganku. Dia pasti bakal klepek-klepek. Oke, saat yang ditunggu-tunggu. Bunga. Semua cewek pasti suka. Wah, mantap. Saatnya beraksi. Hai, Ellie. Hai. Bawa apa nih? Aku alergi bunga. Seriusan? Hah, ha, ha, ha. Hachi. Makasih pisu-nya. Kok jadi gini? Bunga cantik sialan. Edam, liat-liat dong. Maaf. Semuanya jadi berantakan. Aku ambilin pel, deh. Maaf, ya. Tunggu sebentar. Biar aku urus semua. Peralatan bersih-bersih cocok banget jadi alat seni. Terutama kain pel. Kalau nggak percaya, lihat aja sendiri. Tuang cat ke kain pel kayak gini. Pilih warna yang sesuai, ya. Angkat tengahnya sambil putarkan fasnya. Putar terus. Hasilnya keren, kan? Tapi belum selesai. Tuang cat hitam yang banyak. Lalu kalau kanvasnya diputar dengan cepat, hasilnya bakalan menarik banget. Lihat goresan warna itu. Kalau cuma pakai tangan, pasti sulit. Sering-sering, deh. Kita bersihin rumah. Proyek seni baru setiap sore. Hei, aku boleh melukis di sini? Pertama, siapkan peralatan. Halo, palet cat. Dan pelukis harus punya kuas. Ya ampun. Gimana nih? Aku tak sempat kalau harus beli kuas baru. Hei, itu cotton bud ya? Kira-kira itu bisa dijadikan kuas tidak ya? Pinjam sebentar ya. Hei, aku butuh itu. Oh, sikat gigi juga bisa nih. Oke, dengan alat-alat ini, aku siap melukis. Untuk trik ini, kamu butuh kertas putih besar dan cotton bud yang diikat karet seperti ini. Celupkan cotton bud kecap. Tak ratapun, tak apa-apa. Begitu selesai, totalkan ke kertas secara acak. Untuk warna aksen, pakai satu cotton bud, celupkan ke warna pilihanmu. Di antara lautan titik hijau, sedikit sapuan coklat bisa menjadikannya pohon yang bersemi. Coba gunakan bulu sikat gigi untuk membantu menciptakan tekstur nyata di lukisanmu. Sapukan tipis-tipis, dan kamu bisa meniru rumput asli. Lihat, mau lihat karya seni terbaruku tidak? Wah, kamu seperti monet kekinian. Sekarang tinggal cari tempat untuk memamerkannya. Karena kamu pasti ingin selalu melihatnya. Bikin prakarya sama temen emang seru. Selama alatnya terbagi adil, mana guntinya? Oh! Main serobot aja? Langsung kusobek aja deh. Uff! Seriusan? Kesabaranku habis. Oh, lihat pengikat kabel. Pakai ini aja, ah. Pasang di sekitar selotip kayak gini. Kalau sudah rapat, potong sisa pengikatnya. Sekarang gunakan kayak tempat selotip. Boleh pinjem. Tinggal disobek. Ini praktis banget, Lana. Gila? Sub indo by broth3rmax